Rabu 29 Mei kemarin Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas periode 2010 hingga 2021. Namun kasus ini disebut menjadi kasus yang baru dan berbeda dengan kasus Budi Saidi. Para tersangka ini adalah GM Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam pada periode 2010 hingga 2021, yaitu TK periode 2010-2011, HN 2011-2013, DM 2013-2017, IHA 2017-2019, MAA 2019-2021, dan ID 2021-2022. Para tersangka ini diduga tanpa kewenangan sudah melekatkan logo PT Antam di Logam Mulia Milik Swasta. Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahulir dengan kontrak kerja, dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut telah tercetak Logam Mulia dengan berbagai ukuran, sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan Logam Mulia produk PT Antam yang resmi. Sehingga Logam Mulia yang bermerek secara ilegal ini telah mengerus pasar dari Logam Mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi. Terhadap perbuatan tersangka ini, kami sangkakan ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3. Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek Logam Mulia PT Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Akibatnya dalam periode tersebut telah tercetak Logam Mulia dengan berbagai ukuran, sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasaran secara bersamaan dengan Logam Mulia milik PT Antam yang resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!